Halo semuanya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kembali disananya pekerja migran Indonesia Kan kawan semuanya gimana kabarnya Semoga baik-baik saja di dalam Dewan Allah SWT Kali ini Oke kali ini Hasan menjawab Pertanyaan dari kawan aku Mengenai sebuah kasus Yang ia baca di sosial media Yaitu Ia membaca Sebuah kasus seorang Pekerja Atau PRT Asal Indonesia yang kerja disini Ini kehilangan uang Sebesar 2 bulan gaji Beserta dengan Lemburannya Dan si temen aku Menanyakan apakah benar Di Hongkong ini Ada orang Indonesia yang memakai Ilmu gendam Atau ilmu hipnotis Untuk Mengambil Barang-barang korbannya Jadi kita akan membahasnya Di channel ini Kemudian sekali lagi Jadikan ini pelajaran Bahwa Kejadian ini Bisa saja Terjadi di Kita Ataupun Kan kawan-kawan semuanya Entah itu juga aku sendiri Tapi jangan sampai terjadi Semoga kita dijauhkan Dari hal-hal seperti itu Ya Oke Sebelum kita membahas tentang Kronologinya Kan kawan harus tahu Apa itu gendam Dan apa itu Hipnotis Jadi Kalau Membaca Status Atau Pertanyaan Dari temen aku Berarti ada Mengarah kedua Ilmu Pakai hipnotis Korbannya Kemudian Korbannya Ataupun Kena gendam Nah Kalau hipnotis Itu adalah Sebuah Teknik Membuat Si korban ini Hilang kesadaran Ya Itu sebuah teknik Tetapi Kalau hipnotis ini Jangka Waktunya Si korban Untuk sadar Kembali Di Pikiran sadarnya Yang Tadinya Di Bawa alam sadar Ini Membutuhkan Waktu singkat Satu jam Atau dua jaman Ini namanya Hipnotis Ya Dan Biasanya Kalau Penjahat Yang memakai Hipnotis Ini agak Memaksa Kepada Korbannya Untuk Memberikan Barang-barangnya Jadi Agak dipaksa Beda Kalau Yang namanya Gendam Nah Gendam ini Juga sama Tekniknya Yaitu Membuat Si korban ini Kehilangan Kesadaran Kemudian Si korbannya Dibuat Pikirannya Ke Alam Bawah Sadar Artinya Yang Tardinya 100 Kesadarannya Menjadi Cuman 50-30% Nah Itu namanya Gendam Dan Biasanya Gendam ini Menggunakan Ilmu Magik Atau Ada Mistik-mistiknya Ya Dan Mereka yang memiliki Ilmu Gendam ini Ini harus melakukan Beberapa ritual Tentunya Dan Kalau ilmu Gendam Ini Kebanyakan Korbannya Untuk Sembuh Atau Kembali Kesadaran Pikirannya Ini Membutuhkan Waktu Yang Lama Bahkan Sampai Setengah Hari Bahkan Sampai Satu Hari Oke Nanti Kalau Mbak-mbak Sudah Mendengar Korologinya Mbak-mbak Bisa Menyimpulkan Apakah Itu Gendam Atau Hipnotis Ya Hipnotis Oke Kita Membacakan Korologinya Jadi Mbak ini Ada Panggil aja Mbak Dengan Sebutan Mbak Dina Mbak Dina Ini Baru Di Hongkong Dan Selama Itu Dua bulan Dia Tidak Pernah Libur Dan Mbak Dina Ini Mau Menemui Kakaknya Kakaknya Dan Mbak Dina Ini Masuki MTR Dari Tim Sui Wai Nah Di dalam MTR Itu Mbaknya Ini Bareng Sama Orang Indonesia juga PRT Indonesia Berserta Pacarnya Awalnya Si Pelaku Ini Tanya Tanya Sama Si Mbak Di Ana Ini Nah Tanya Tanya Disitulah Mbak Ana Ini Mau Pindah Kemudian Ditepuk Sama Si Pelaku Dua Orang Tadi Nah Ketika Sudah Ditepuk Si Mbak Ana Kemudian Tidak Ingat Apa Apa Ya Dia Sudah Tidak Ingat Apa Apa Ingatnya Itu Dia Sudah Di Rumah Sakit Nah Ketika Diantar Oleh Pak Polisi Ke Rumah Majikan Mbak Ana Ini Pak Polisi Menjelaskan Bahwa Si Mbak Ana Ini Seharian Di Dalam MTR Dari Pagi Sampai Jam 7 Malam Jadi Sampai Sore Dia Dalam MTR Kayak Orang Linglung Nah Itulah Jadi Dia Setelah Kehilangan Uangnya Uang 2 Bulan Gaji Beserta Uang Lemburan Karena Ditepuk Oleh Seseorang Nah Disitulah Dia Kehilangan Kesadarannya Sampai Jam 7 Sore Jadi Jadi Pagi Sampai Jam 7 Sore Padahal Dia Mau Ketemu Sama Kakaknya Karena Dia Tidak Pernah Libur Oke Dalam Hal Ini Tentu Kalau Kejadian Kesadarannya Ini Alam Bawah Sadarnya Ini Sampai Enggak Pulih-pulih Sampai Berjam-jam Bahkan Sampai Setengah Hari Ini Namanya Gendam Apakah Di Hongkong Itu Ada Gendam Ada Di Hongkong Itu Ada Gendam Ada Orang Memiliki Ilmu Gendam Ada Orang Yang Juga Pinter Memakai Ilmu Notis Bahkan Ada Orang Yang Ngepet Ngepet Itu Maling Uang Temen Kita Dengan Menggunakan Ilmu Ilmu Mistik Ada Jadi Intinya Memang Ilmu Ilmu Gaib Itu Ini Juga Dipelajari Oleh Kawan-kawan Kita Di Sini Tapi Kebanyakan Mereka Menggunakan Untuk Hal Kejahatan Tapi Jangan Sampai Kawan-kawan Juga Kena Kasus Serupa Seperti Mbak Ana Tadi Oke Dari Gini Kawan-kawan Semuanya Ini Agak Sedikit Informasi Buat Kawan-kawan Semuanya Yang Saya Tahu Kalau Masalah Hipnotis Ini Korbannya Bisa Menolak Bisa Menolak Tidak Memberikan Barang-barangnya Dan Kebanyakan Kalau orang Di Hipnotis Ini Si Pelakunya Agak Memaksa Mengambil Maksa Banget Karena Dalam Hitungan Beberapa Bisa Beberapa Jam Bahkan Bisa Beberapa Menit Ini Si Korbannya Bisa Pulih Kembali Karena Kalau Hipnotis Ini Tidak Seampuh Gendam Tapi Kalau Gendam Yaitu Butuh Berapa Butuh Lama Untuk Mengembalikan Pikiran Yang Sudah Di Alam Bawah Sadar Bagaimana Tekniknya Untuk Ya Allah Jadi Ini HPnya Musrut Mau Jatuh Jatuh Bagaimana Tekniknya Untuk Melawan Dua Ilmu Tersebut Yang Aku Ketahui Dari Teman Aku Bawa Ketika Kamu Mengelawannya Berarti Kamu Harus Pertama Banyak Dikiran Sebelum Kemana Mana Kemudian Ketika Kamu Ditepok Orang Banyak Orang Bila Tepok Balik Tapi Kan Gak Mungkin Ketika Kamu Tepok Orang Kemudian Kamu Gak Sadar Bagaimana Kamu Mau Tepok Balik Kan Gak Mungkin Jadi Ketika Kamu Tepok Orang Langsung Dalam Hatimu Berucap Maka Anda Bisa Menentok Balik Tapi Kalau Anda Nepok Balik Langsung Nepok Balik Anda Kan Sudah Kehilang Kesadaran Bagaimana Anda Menentok Balik Jadi Ada Prosesnya Juga Proses Itu Jangan Sampai Anda Untuk Diam Mungkin Anda Harus Dikiran Dulu Ber Nepok Balik Seperti Itu Itu Salah Satu Teknik Untuk Mengembalikan Apa Yang Orang Itu Transferkan Ke Badan Kita Itu Salah Satu Teknik Ya Oke Mungkin Ada Juga Kawan-kawan Yang Gak Percaya Dalam Hal Ini Oke Gak Masalah Tapi Banyak Kejadian Gak Hanya Di Sam Su Ibu Kus Ibu Banyak Kehilangan Mbak Hanya Karena Cuma Tepuk 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 Cuma Tepuk Tepuk Langsung Dikasihkan Gak Sadar Cuma Sudah Kayak Patung Nah Itu Oke Ya Mungkin Apa yang kita Pikirkan Apa yang kita Lakukan Atau yang kita Kerjakan Mungkin Gak selaras Gak semudah Apa yang kita Lakukan Ketika Kita tuh Berada Di posisi Mbaknya Tapi Sekali lagi Berhati-hatilah Ketika kamu Berbicara Dengan orang lain Kemudian Ngobrol Dengan orang lain Begitu Akrab Dengan orang lain Walaupun Itu Sesama Orang Indonesia Jadi Berhati-hati Kita Bukan Tidak Mau Ibaratnya Ketemu Dulur Setan Air Kita Ibaratnya Gak Pengen Darah Sombong Tapi Sekarang harus Seperti itu Juga Kalau Posisinya Jadi Begini Serba Salah Kalau kita Gak Mau Jawab Pertanyaan Orang Gak Ngobrol Kita Sombong Tapi Kalau kita Tepuk Kita Hilang Barang Kita Juga Serba Salah Tapi Intinya Berhati-hati Buatkan Kawan Semuanya Kalau bisa Sebelum Mau Berangkat Libur Udu Ataupun Mungkin Bisa Membaca E-Kursi Atau Apapun Doa dulu Nah Kalau bisa Masukku Ya Moga-moga Enggak Enggak Hanya Mbak-mbak Saja Tapi Aku Menerapkan Di Diri Aku Seperti Itu Nah Yang Kedua Mbak-mbak Usahakan Untuk Tidak Membawa Uang Banyak Pas Libur Itu Aja Intinya Jangan Sampai Membawa Mungkin Kalau Sampai Membawa Orang Itu Akan Oleh Kalau Udah Bisa Itu Bisa Melihat Mbak Ini Kayak Lampas Gajian Oke Kita Tepuk Barang Barang Tepuk Kehilangan Jadi Intinya Jangan Sampai Membawa Uang Banyak Ketika Libur Kalau Mau Dikirim Kirim Hari Biasa Ini Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Mbak Mbak Mungkin Penasaran Sekali Kok Bisa Ketahuan Kalau Mbak Mbak Ini Saya Gendam Karena Si Mbak Anak Ini Ketika Dia Melapor Polisi Dan Majikannya Juga Membantu Akhirnya Disitu Dilihat Di CCTV Di Area MTR Nah Disitulah Sudah Ketahuan Orangnya Siapa Jadi Intinya Berhati Hatilah Ketika Anda Menggunakan Ilmu Anda Atau Mengambil Uang Atau Barang Orang Lain Ketika Di Sekitar Anda Ini Ada CCTV Karena Anda Ini Ada Kasus Mencuri Ya Oke Kalau Masalah Ilmu Gendam Atau Ilmu Apapun Itu Oke Ini Tidak Masuk Tapi Ketika Anda Sudah Mengambil Orang Lain Secara Otomatis Ini Adalah Masuk Pasal Pelanggaran Hukum Di Negara Ini Nah Intinya Kawan-kawan Juga Kalau Ditanyain Sama Orang Libur Itu Jangan Cerita Yang Banyak Bangan Kepada Orang Lain Contoh Mbak Samen Baru Datang Dari Indonesia Oh Iya Mbak Aku Tidak Pernah Libur Lomba Aku Ini Mau Ketemu Kakak Aku Ini Ya Minta Bantuan Sama Kakak Aku Ini Tak Suruh Ngirim Ke Orang Rumah Kan Dia Orang Rumah Butuh Uang Jadi Aku Mau Ketemu Sama Orang Kakak Aku Jadi Jangan Sampai Diceritakan Apapun Mbak Sedang Gajian Atau Bahkan Mbak Pun Masih Baru Di Hongkong Kerja Di Sini Jangan Dikasih Tahu Sama Orang Nggak Dikenal Intinya Bicara Saperlunya Sama Orang Tersebut Kenal Atau Nggak Kena Bicara Saperlunya Jangan Sampai Ngobrol Yang Buahnya Panjang Lebar Kali Lebar Kali Panjang Intinya Seperti Itu Banyak Hal Yang Harus Kita Persiapkan Banyak Hal Yang Harus Kita Hati Hati Ketika Kita Libur Dengan Buahnya Orang Entah Orang Itu Baik Atau Orang Itu Nggak Baik Intinya Tetap Berhati Hati Kan Lebih Baik Kita Berhati Hati Daripada Kita Sembrono Yang Akhirnya Merugikan Anda Sendiri Itu Aja Intinya Semoga Semuanya Terlalu Dilindungi Semoga Gusti Allah Selalu Melancarkan Rejikan Kalian Kawan Dan Dijauhkan Dari Marah Bahaya Dan Orang Yang Jahat Sama Kita Jangan Linduri Wassalamualaikum Marah Marah Tuhan 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 Terima kasih.